Baik, para peserta sekalian, kita memasuki pada sesi kedua, yaitu pembahasan materi yang topik sama-sama tadi kita sepakati bahwa setiap Rasul dan Nabi adalah beragama Islam. Pada kesempatan ini, insya Allah, penyampaian materi akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Rijalawah Sani. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Ustaz untuk memberikan beberapa paparan terkait dengan tema yang tadi kita sepakati. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Ustaz. Terima kasih, Bang Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa asahbihi ajma'in amma ba'du. Qallallahu ta'ala fi al-Qur'anil kareem. Wa ya'udzubillahimina shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innadbina indallahil islam. Wa makhtalafallazi na'udtul kitaba illa min ba'di maja'ahumul ilma. Maja'ahumul ilmu baryam bainahum. Ila ayah. Qallan nabiya'i sallallahu alaihi wassalam khairukum man ta'alama al-Qur'an wa'alamahu. Qallan nabiya'idhan ikra'u Qur'an fainahu ya'ti ya'um al-qiyamah syafi'an di ahsabi. Sadakallahu al-azim wa sadakal nabiya'ul karim wa nahnu ala zedika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marga selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kurnia kepada kita semuanya. Nihmat Islam, nihmat iman, nihmat panjang umur, nihmat sehat badan, dan yang paling pengharga bagi kita saat ini adalah nihmat berupa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini diturun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang juga bisa kita baca saat ini. Jadi apa yang beliau baca oleh Rasul kita, kita juga baca dan nihmatin. Dan inilah wasyid Rasulullah tidak meninggalkan hata dan warisan, beliau hanya meninggalkan Al-Qur'an dan hadith. Dan sebarang siapa yang berpegang pada keduanya, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Selamat beri salam, tidak lupa kita sampaikan pada jujur kita dan beri salam Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Orang panutan bagi kita role model puswatun hasanah. Kengkah lakunya, tutur katanya, perbuatan beliau adalah contoh terladang bagi kita semuanya. Bagaimana beliau sebagai sebarang keluarga, kepala rumah tangga, bagaimana beliau sebagai anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang guru, seorang bapak, seorang suami, seorang kakek dari cucunya. Beliau adalah panutan kita. Dan kita selalu berselawat pada beliau dan berharap nanti dia melisap, mendapat sempat dari beliau atas izin Allah s.w.t. Dan kita tetap berharap bahwa kita di surga kelak bertetangga dengan beliau. Andalan kita, kita mencintai Al-Qur'an. Baik, bapak-bapak, ibu sekalian pagi ini buat taufik, satu taufik yaitu Semua Nabi beragama Islam. Sebelum sampai ke taufik, saya uraikan dulu sebuah gramatikal dan sebuah kaedah dalam bahasa Al-Qur'an. Ada tiga. Bisa dilihat di meja diapa saya. Saya peloman dari tata berasal Al-Qur'an ataupun di sini saya pakai tata penamanya Kamus Arab, Mamut Yunus, dan dari sisi tata berasal Al-Qur'an. Ada tiga kata. Pertama kata-kata aslama. Aslama. Aslama artinya itu adalah di kata kerja. Aslama. Ini kata kerja artinya tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Itu kata kerja. Itu kata kerja ya. Lalu ada yang kedua. Poin kedua adalah orangnya. Orangnya Muslimun. Muslimun. Jadi kalau disebut pekerjaan Aslama, orangnya pasti Muslim. Ini orang pelakunya. Orangnya orang atau pelakunya. Pelaku dari Aslama tadi. Lalu ketiga ada kata-kata Al-Islam. Al-Islam. Islam. Islam. Ini pembendahnya. Masdarnya. Pembendahnya. Jadi kalau disebut Aslama, pasti teribuat kebawah. Kebawah semua. Ini satu paket. Kalau saya sebut Aslama, maka dua-duanya kebawah. Kalau saya sebut Muslim, maka teribuat kebawah. Yang lainnya kebawah. Saya sebut Al-Islam, pasti dua kebawah. Contohnya gini. Pada saat saya berkenalan kepada pindah ke satu daerah, katakan dari Padang, pindah ke Medan, dari Padang, pindah ke Jakarta. Misalnya ya. Maka saya kenalkan diri saya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya adalah seorang Muslim. Kalau saya katakan saya Muslim, nggak perlu ditanya lagi. Agama Bapak apa? Pasti agama saya Islam. Kalau Muslim, pasti agama saya Islam. Lalu kerja Bapak saya raya apa? Pasti kerja saya sholat, puasa, patuh, apa yang berita Allah saya kerjakan. Satu isi lain, misalnya kenalan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya adalah orang yang berkama Islam. Kalau saya sebut saya kama Islam, nggak perlu ditanya lagi. Bapak, Muslim apa bukan? Kalau saya sebut saya kama Islam, pasti saya seorang Muslim, dan pekerjaan saya aslamah. Puasa, sholat, puasa, neaji, zakat, dan sebagainya. Kalau saya sebut saya kerja saya sholat, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi pagi saya subuh ke masjid. Tadi pagi saya subuh ke masjid, insyaAllah nanti itu beritahu Al-Quran. Kalau begitu, apakah Bapak perlu tanya, agamanya apa ini? Nggak perlu kan? Pada saat saya sebut saya tadi ke masjid, insyaAllah subuh di masjid, pasti saya seorang Islam, dan saya seorang Muslim. Jadi, salah satu disebut, yang tiga ini, salah satu saja disebut, maka dia adalah ketiga-ketiga terbawah. Saya sebut saya seorang Muslim, maka agama saya Islam, dan saya aslamah. Kalau saya sebut saya sholat, dan saya mengaji, maka saya seorang Muslim, dan saya seorang agamanya Islam. Nah, tiga poin ini, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Ini saya sepaket. Ini sepaket. Jadi, nanti ada dalam Al-Quran, kadang-kadang Nabi itu bicara dia aslamah, kadang-kadang dia bicara Muslim, kadang-kadang dia beratakan Islam. Berarti semua kebawah. Kebawah semuanya. Nanti kalau nggak ada kata yang terang-terang mengatakan Nabi Islam, Nabi katakan dia Muslim. Berarti dia Islam. Jadi, mohon pemahaman kita, satu paket ini harus ada dulu ya. Jadi, ini kata kerjana, ini kata orang pelakunya, ini kata benar. Ini namanya kata kerja pilna, ini orangnya maafanya, fa'ilna, ini adalah maskarnya. Jadi, sekarang kita bahas surat pertama. Kita bahas surat Ali Imran, ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil islam. Inna sesungguhnya, adina agama indallahil islam. Jadi, agama yang ada di syiah Allah hanyalah islam. Tidak ada agama yang lain. Jadi, syiah Allah adalah agama islam. Jadi, sekali lagi, bapak-bapak ibu-ibu, inna dina indallahil islam. Bahwa agama yang ada di syiah Allah adalah islam. Nah, para nabi itu yang diutus oleh Allah selalu dari sisi Allah. Tidak ada nabi yang tidak diutus oleh Allah. Tidak pernah ada nabi yang diutus oleh yang lain. Tidak ada nabi diutus oleh raja. Nabi tidak pernah diutus oleh malaikat. Nabi tidak pernah diutus oleh kaumnya. Nabi diutus hanya oleh Allah. Kalau oleh Allah, berarti agamanya tetap seperti agama yang dihendaki Allah. Apa agama yang ada di Allah, insya Allah hanya islam. Jadi, semua nabi itu islam. Nah, sekarang sebagai pembuktiannya, tadi daya pertama, daya yang kita bahas tadi, surat 3 ayat 19, inna dina indallahil islam. Nah, yang lain kita tidak bahas, itu saja. Nah, sekarang kita berdalam dalam surat al-Baqarah yang dibaca tadi, yaitu surat 130-131-135. Nah, mungkin yang dibahas di sini itu 131 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika, qala, berkata. Siapa yang berkata? Rabbuhu, Tuhannya. Tuhan siapanya tadi? Ayat sebelumnya ada kata-kata Ibrahim tadi. Jadi, di ayat sebelumnya ada, wama yargabu ma'an millata Ibrahim. Jadi, kita lagi bicara Taufiq Ibrahim. Jadi, hu itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Isqalallahu, dan ingatlah ketika Tuhannya berkata kepadanya. Jadi, siapa yang berkata tadi? Allah kepada Ibrahim. Apa kata Allah? Aslim. Nah, aslim itu bentuk kata kerja perintah. Kata kerja perintah yang berakar kata, selama dan berpola apalah. Aslim, tunduk dan patuh langkau. Kalau bisa diterimakan juga, berakar maslam langkau. Aslim, akar katanya selama, pola apalah. Tuslimu, buang Tuk, matikan mimnya, jadi, terus isimnya mati, tambah alif. Tambah A. Alifnya berhakar sesuai dengan akar pola. Nah, Tuslim. Aslim. Aslim ya. Saya telah menangkau di sini. Aslim. 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 Aslim, ini bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Aslim apa kata 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 perintah? Tuslimu. 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 Bentuk kata kerja ini bagaimana? Buang Tuh. Buang Tuh. Matikan mim. Nah, lalu tambah alif. Apa harga alif? Harga dari berhakar pola. Karena dia berpola apalah, maka A tambah. Jadi, Aslim, tunduk dan patuhlah engkau. Tunduk dan patuhlah engkau. Betullah engkau. Siapa itu engkau-engkau? Ibrahim. Engkau. Atau, lebih ekstrimnya, Islamlah engkau. Islamlah engkau. Apa kata jawab Ibrahim di surat itu? Kala, dia berkata, Aslam tu. Aku Islam. Aku patuh dan tunduk. Lirabil alamin. Kepada Tuhan sekalian alam. Jadi, pada saat Ibrahim dikatakan oleh Allah, patuhlah engkau. Maka Ibrahim menjawab, Kala, Aslam tu. Aku, Aslam tu itu, KKL, pelakunya anak, anak-anak-anak saya, akar katanya, Salamah. Kemudian, polanya, Af'alah. Jadi, artinya apa? Patuh dan tunduk. Kalau misalnya, Aslam tu, kalau kita lihat lebih cepat, kita buka kamus. Salam tu, kita lihat kamus. Yang lebih tepat, apakah Salamah, pasal lima, kita buka kamus. akar katanya itu, saya buka kamus, saya salimah akar katanya. Salimah ya. Salimah artinya selamat, sentosa. Polanya, Af'alah. Jadi, pada saat Allah, Iskola lahu rabuhu aslim. Dan ingatlah ketika Tuhannya, kola itu siapa? Rabu tadi. Kenapa Rabu? Berbaris doma. Ingatlah ketika Tuhannya berkata kepadanya. Apa kata Allah? Aslim. Patuh dan tunduklah engkau. Wahai Ibrahim. Atau Islamlah engkau Ibrahim. Maka, kola Ibrahim jawab, Aslam tu, aku Islam. Aku tunduk dan patuh li Rabbil Alamin. Pada Tuhan sekalian alam. Jadi, Ibrahim sudah berkata Islam. Lalu, apa lagi yang terjadi? Wawasabiha Ibrahimu. Dan Ibrahim berwasiat dengannya. Dengan apa? Dengan kelima tadi. Dengan Islam tadi. Kepada siapa dia berwasiat? Banihi. Kepada anak-anaknya. Siapa anak Ibrahim? Ismail dan Ishaq. Anak Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Jadi, Nabi Ibrahim berwasiat kepada Ismail dan Ishaq. Apa yang berwasiat Ibrahim? Ya Baniya, Innallah astafa. Wahai anakku. Itu wasiat Ibrahim Ibrahim. Nanti wasiat ini juga Yaakob berwasiat juga. Saya usahakan, saya tinggal Yaakob dulu. Saya tuntaskan dulu wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya. Ya Baniya, wahai anakku. Nah, Ibrahim ini sayang pada anak. Pulsia tambahkan ini, wahai anak tersayangku. Wahai, wahai buah hatiku. Nabi Ibrahim itu sangat sayang pada anak. Ini kalau bapak-bapak ingin contoh Ibrahim sayang pada anak-anak semuanya. Ajak anak-anak diskusi. dengan baik. Ya Baniya, Innallah astafa. Sesungguhnya Allah, istafa. Memilih. Safa. Safa itu jernih, bening. Kalau istafa, pola ikhya Allah itu memilih, mensucikan, membeningkan. Istafa lakum. Memilih pada kamu, ad-dina. Sebuah agama. Agama ini. Agama apa tadi? Aslam tadi. Maka janganlah kamu meninggal. Ada na'bas di belakangnya. Maka jangan. Polis yang terima kasih tadi. Walah tamutunna. Maka janganlah kamu meninggal. Jangan. Sekali-kali kamu meninggal. Illa. Kecuali wa'antum muslimun. Kecuali kalian yang kodam, muslim. Nah, muslim lagi. Agamanya Islam. Kalau muslim disebut di atas aslamah, pekerjaannya, di bawah disebut lagi muslim. Jadi tegasin itu. Jadi Ibrahim itu berkama Islam. Nah, diwasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya Ya'kob dan, sorry, anaknya Ismail dan Isha. Nah, kemudian ditambah lagi, wa'wasa biha Ibrahimu banihi. Wa Ya'kob. Ya'kob juga melakukan hal yang sama kepada anaknya. Ya'kob siapa anaknya? Yang 12 orang itu ya. Ya'kob itu berwasiat juga pada anaknya. Pesan yang sama. Nah, apa maksudnya? Jadi, gramatikal akuran itu, disini diartikan, dan berwasiat Ibrahim kepada anak-anaknya, dan Ya'kob. Bukan berarti Ibrahim berwasiat kepada Ya'kob, tidak. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim, itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ya'kob. Jadi Ya'kob itu bukan kaki Sadeh. Ada ayah, ada doma, itu kaki Sadeh. Tidak. Ya'kob itu nama orang. Jadi, Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya Ismail dan Isha. Isha punya anak, Ya'kob. Nah, Ya'kob juga. Lepas itu, Isha juga berwasiat kepada Ya'kob. Apa yang berwasiat Isha kepada Ya'kob? Isha mah berwasiat seperti itu. Lalu, Ya'kob pun berwasiat kepada anak-anaknya yang 12 orang tadi. Apa anak-anak? Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam sebagai agama, maka janganlah kalian meninggal selain kecerit dalam keadaan Muslim, yaitu beragama Islam. Ayat berikutnya, Apakah kalian dulu syuhadat sebagai saksi? Ketika maut datang kepada Ya'kob. Jadi, Al-Maut itu sebagai subjek, karena dia berbaris domah, Ya'kob, Ya'koba berbaris patah, dia sebagai objek. Jadi, kalau menerjemahkannya, Ketika hadir maut kepada Ya'kob. Bukan hadir Ya'kob kepada maut, tapi maut hadir kepada Ya'kob. Menjelang detik-detik meninggalnya Nabi Ya'kob. Detik-detik meninggalnya Ya'kob, pada saat itu, apa kata Ya'kob kepada anak-anaknya? Isqalala libanihi. Ingatlah ketika dia berkata kepada anak-anaknya. Nah, wasiat Ya'kob ya, tadi wasiatnya adalah bahwa kita agama Islam yang dipilih oleh Allah, lalu wasiatnya yang terakhir ditandang lagi. Apa wasiatnya? Isqalala libanihi. Dan ingatlah ketika Ya'kob berwasiat kepada anak-anaknya. Mata'budu mimba'di katanya. Mata'budu apa yang kelihatan sembah, nak, mimba'di setelah aku meninggal nanti. Kalau kita kan bersiat pada anak kita. Mata'kulun, nak, apa kau makan, nak? Di mana kau tinggal nanti, nak? Siapa suamimu, nak? Kerja di mana kau, nak? Kita begitu bersiat kepada anak kita. Apa yang kau bisa, nak? Kalau Nabi Ya'kob, enggak. Mata'budu. Apa yang kelihatan sembah? Artinya apa? Kita kenalkan dulu anak-anak kita kepada Allah. Pastikan dulu dia sholat. Pastikan dulu dia puasa. Pastikan dia pandai ngaji. Baru kita meninggal. Ini enggak. Yang kita pastikan anak kita dapat gelar serajana dululah, master dululah. Pas kita meninggal, dia enggak bisa membacakan apa untuk kita. Enggak bisa nyala sinir nazar. Enggak bisa mengiring kita ke kubur. Yaupain semuanya. Kenapa? Kita bertanya pada anak. Mata'kulun. Apa yang kau makan, nak? Duniamu gimana, nak? Ibu-ibu ingin kau sukses jadi orang. Jadi orang berpangkat. Jadi ini. Masalah ngaji, belakangan. Masalah soalan, belakangan. Masalah tawagama, belakangan. Nabi enggak gitu. Mata'budu, Nabi mbakdi. Apa yang kelihatan sembah, nak? Setelah aku pergi nanti. Jadi Ya'kob kepada anak F12 itu yang cikal bakal keturunan Bani Israel. Apa pesannya? Apa jawaban dari anak-anaknya? Kalau anak-anak yang menjawab, Na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhan engkau. Siapa Tuhan Nabi Ibrahim? Siapa? Li Rabbil Alamin. Tuhan sekalian Allah. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan sekalian Allah. Anak-anak Ya'kob jawab begitu. Kalau Na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhan engkau. Wa ilaha'a bakat. Dan Tuhan bapak-bapak engkau. Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq. Ilaha'u waqin. Dan Tuhan yang satu. Tuhan yang muslimun. Dan kami lahu kepadanya muslimun. Orang-orang yang berserah diri. Nabi Ya'kob muslim. Anak-anaknya juga muslim semuanya. Jadi enggak ada agama yang untuk menerima Allah. Enggak ada yang lain dari Islam. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan. Tuhan Bapak engkau. Tuhan Bapak engkau. Dan Tuhannya Ya'kob. Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Ismail. Tuhannya Ishaq. Siapa Tuhan mereka? Ya Allah. Nah tadi kita katakan bahwa Agama di sisi Allah nyala Islam. Kalau Nabi Nabi Ishaq adalah Allah Maka Islam semuanya. Jadi di sini. Kemudian Wa nahnu lahu muslimun. Kami semuanya muslim. Jadi tidak ada Nabi yang tidak muslim. Itu di ayat. Sekarang kita coba lari ke ayat 2-2-3 berlas lagi. Kita rangkaikan bahaya berpaya. Jadi di sini jelas bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang beragama Islam. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq juga beragama Islam. Kemudian anak-anaknya semua beragama Islam dari perspektif Al-Quran. Kita tidak bicara dengan kitab baik. Kita percaya pada kitab kita bahwa Al-Quran adalah kitab dari Allah. Wahyu dari Allah. Di ayat 2-13. Di ayat 2-2-1-3. Ini satu pembuktian bahwa Manusia itu dulu sebenarnya umat yang satu. Satu Allah. Satu agama. Kemudian Dan Allah mengutus para Nabi yang memberikan kabar gembira dan kabar ketakut. Berikan peringatan. Jadi semua Nabi datang dari Allah. Dan Allah mengutus semua para Nabi. Membuat sirina untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi utusan Allah sebab tidak ada Nabi yang tidak utusan Allah. Jadi kalau kita mematikan Nabi adalah semua utusan Allah. Kemudian agama yang ada si Allah adalah Islam. Berarti semua Nabi beragama Islam. Nah itu ditegaskan tadi oleh Ibrahim. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan itu tentang Nabi semuanya beragama Islam. Banyak sekali. Kita akan bahas sampai sore tidak akan selesai. Banyak sekali banyaknya. Mungkin kita ambil beberapa satu lagi ya. Mungkin ayat 20. Surat Tauha ayat 14. Ayat 14 ya. Surat Tauha. Coba beka Surat Tauha ayat 14. Surat ke-20 ayat 14. Nah disitu ditekankan bahwa Nabi Musa. Tadi Nabi Ibrahim kan. Sekarang Nabi Musa lagi. Surat Tauha ayat 14. Surat Tauha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ni anallahu la ilaha illa anna. Ini cerita Allah berkata pada Nabi Musa. Pada saat terjadi di Bukit Tua. Di Bukit Tua. Al-Muqabda si Tua. Apa kata Allah? Inna ni sesungguhnya aku. Inna ni sesungguhnya aku. Ana aku. Jadi aku. Apa siapa? Allah. Sesungguhnya aku. Aku adalah Allah. La ilaha illa anna. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Kata Allah. Tidak ada selain daripada Allah. Siapa aku namanya tidak ada. Maka fa'budu. Maka sembahlah aku oleh engkau. Kalau begitu. Kalau penyembahan. Berarti aslama. Kalau Nabi berarti aslama. Berarti katanya kesalahan lagi. Fa'budu itu berarti kita kerja aslama. Berarti Nabi Musa menghargakan aslama. Berarti dia seorang muslim dan seorang islam. Saya bilang tadi. Kalau disebutkan salah satu. Maka kedua yang ke bawah. Maka Nabi Musa beritahu. Ya Allah. Fa'bud ini. Sembahlah aku. Kalau menyembah Allah. Pasti agamanya islam. Kalau menyembah yang lain. Kita tidak tahu. Tapi kalau menyembah Allah. Pasti islam. Maka. Inna ni anallahu la ilaha illa anna. Fa'bud ini. Wa akimus salat tali zikri. Dan dirikan salat. Untuk mengingatku. Kata Allah. Jadi Nabi Musa diberitakan salat. Ya Allah salat. Kalau salat. Menyembah Allah. Ya islam. Semua Nabi menyembah Allah. Islam dia. Jadi disini jelas bahwa. Inna ni anallahu la ilaha illa anna. Fa'bud ini. Dan sesungguhnya. Aku loh. Aku lah yang Allah. Dan tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Jadi tegaskan disini. Betul-betul penegasan. Aku. Kalau saya mengatakan ini. Kalau kita perintahkan kepada anak. Aku orang tuamu. Perjakan ini. Itu lah. Penegasan. Itu di ayat. Berarti Nabi Musa disini berkama Islam. Saya sekarang lagi. Lari-lagi ke ayat surat Mariam. Ayat 19. Surat 31. Saya ambil poin-poin aja. Mariam. Ayat 19. 31. Mariam ya. 19. 19. 19. 19. 19. Dibunyikan. Berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31. Ayat 31. Di 30 dulu lah. Qala ini Abdullah. Pada saat tidak beresah. Kan disini percakapan antara Nabi Isa sama Allah ya. Qala ini Abdullah. Dia berkata. Ini Abdullah. Aku ini ambah Allah. Atani al-kitabah. Dan telah datangkan kepada aku kitab. Wa ja'alani. Dan dia menjadikan aku nabiyah. Seorang Nabi. Wa ja'alani. Dan dia menjadikan aku mubarakan. Orang yang diberkati. Ainama kuntu. Dimana aku. Aku mengatakan. Wa awsa'ani. Dan dia berusir kepada aku. Bisalah. Dengan salat. Wa zakat dan zakat. Jadi berarti Nabi Isa salat juga. Nabi Isa juga orang Islam. Jadi sekali lagi Bapak-bapak ada bawa namanya disini. Nabi Isa berkama Islam. Jadi semua Nabi Islam. Di sini ada kata-kata. As-salah bis-salah. Tidak dikenal literatur salat. Tidak di dalam Islam. Saya coba satu lagi ambil di surat. Mungkin agak lebih dalam. Di surat 5 ayat 116 dan 117. Surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat 116 dan 117. Al-Ma'idah. Bapak-bapak, Ibu-Ibu ikutin ya. Karena kita mau mengambil berangkum beberapa ayat. 116 dan 117. 116. Wa izqallallahu ya Isa bin Maria. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada. Ya Isa bin Maria. Wa Isa. Antakulta linas. Apakah engkau berkata kepada manusia. Itakhezuni ummiya ilahaini mindunilah. Apakah engkau berkata kepada manusia. Ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Selain daripada Allah. Kata Allah kepada Isa. Kata Allah. Isa menjawab. Subhanaka mayakunuli. Mahasuci engkau ya Allah. Tidaklah pantas bagiku itu. Anakulu aku berkata. Malay salibihak. Apa yang tidak diperintahkan kepada aku. Yang tidak pantas kau katakan. In kuntu dan sesuai aku. Kultu kelemahkan seperti itu. Fakad ya alim tahu. Engkau tahu. Jadi berkata kepada Allah. Bisa mengatakan. Apakah kamu mengatakan kepada. Or manusia. Bahwa sembahlah aku. Dan sembahlah ibuku sebagai Tuhan. Bisa mengatakan. Tidak ya Allah. Kala subhanakala. Subhanakamayakunuli anakula. Mahasuci engkau ya Allah. Tidaklah bagiku. Tidak pantaslah bagiku. Bahwasannya aku berkata. Apa yang tidak berhak bagiku. Malay salibihak. In kuntu kultuhu. Dan jika aku berkatakan seperti itu. Fakad ya alimkah. Pasti kau sudah tahu. Tak alamu. Engkau mengetahui. Mahafi napsi. Apa yang ada pada diriku. Wala alamu. Dan aku tidak mengetahui. Mahafi napsika. Pada diri engkau. Inna ka. Anta alamul hujub. Dan engkau maha mengetahui. Maha mengetahui. Apa yang goyib. Jadi Nabi Shah mengatakan bahwa. Dia tidak memerintahkan menyembah yang lain. Dia hanya memerintahkan menyembah Allah. Kemudian. Dia 117. Ma kultulahum ila ma amartani. Dan tidaklah aku berkata bagi mereka. Cuali ila ma amartani. Apa yang kau perintahkan padaku. Ania'budullah. Sembahlah Allah. Jadi Nabi Shah wasirah ini kepada kaumnya apa. Wa'budullaha rabbi warabbakum. Sembahlah Tuhan Allah. Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Kalau sudah Allah Tuhannya. Ya berarti Islam agamanya. Jadi Bapak-Bapak. Ibu-Ibu. Di sini jelas bahwa. Semua Nabi. Saya ambil contoh-contohnya aja. Kalau saya ambil dari atas. Tenjang sekali. Saya ambil poin-poinnya aja. Bahwa Nabi Ibrahim agamanya Islam. Nabi Musa agamanya Islam. Nabi Isa juga agamanya Islam. Lalu dia oleh Nabi Muhammad. Dilengkapi dengan surat 5 Al-Ma'idah. Ayat 3. Ayat 3. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dilengkapi dengan kata-kata. Pada hari ini. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Dan aku reda kepada kalian semuanya dengan Islam sebagai agama. Jadi Islam sudah diredain Allah SWT. Disempurnakan semuanya. Tarja syarian disempurnakan. Salatnya disempurnakan. Puasanya disempurnakan. Tata ibadahnya disempurnakan semuanya. Sungai agama Islam sudah sempurna semuanya. Kita diatur mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita bekerja diatur. Mana-mana penghasilan yang boleh. Mana penghasilan yang nggak boleh. Bagaimana cara bergaul dengan suami istri. Bagaimana bergaul dengan anak. Bagaimana bergaul dengan tetangga. Bagaimana sebagai seorang pemimpin. Diatur semuanya. Sempurna agama Islam ini. Demikian Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Jadi jelas bahwa semua Nabi beragama Islam. Demikian dari saya. Dan saya silakan kembali kepada Bang Rahman. Sebagai moderator. Mungkin ada yang bertanya. Atau ada yang menambahkan. Sementara saya tutup dulu apa ini. Untuk kita bikin lagi rekaman baru. Terlebih kurang dari saya. Mereka maaf. Bila itaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.